Selain proses hukum yang disorot dari kasus penganiayaan, anak mantan pejabat pajak adalah soal aliran dana dari pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo. Kita akan bahas bersama dengan pakar TPPU Yenti Garnasi dan kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat petang Bu Yenti, Pak Adri. Selamat petang. Selamat petang. Selamat petang. Saya ke Pak Adri dulu. Pak Adri, sudah ada dua tersangka yang ditetapkan pelaku penganiayanya Dandi dan teman pelaku Shen. Nah, apa yang Anda cermati dari dua tersangka yang sudah ditetapkan polisi ini? Ya, kita harus korek dan disiplin dalam rangka menerapkan hukum. Ada KUHP di sini, ada Undang-Undang ITE di sini, tapi juga ada Undang-Undang Perajalan Pidana Anak. Dan kemudian lalu terkait dengan orang tuanya, TPPU dan yang lain-lain. Jadi, dengan kata lain, jangan gebiah-uyah, jangan mengikuti apa kata orang gitu ya. Polisi perlu bersikap provisional, karena setiap penggunaan hukum tersebut itu menuntut proses beracara yang juga berbeda-beda. Begitu. Nah, kalau melihatnya, ini kan kasus kriminal, penganiayan, tapi mempunyai efek domino yang besar, sehingga melibatkan juga terkait dengan penjujian uang yang diduga dilakukan ayahnya dan juga rentetan dari hal-hal yang akhirnya merembet, Pak Adri. Betul, saya setuju dan memang kalau memang sudah ada indikasi, ada potensi-potensi pelanggaran, ya sebaiknya diteruskan saja. Namun demikian, saya mencoba untuk melihat bahwa tolong Kementerian Keuangan menjadikan ini sebagai hikmah ya. Untuk itu, maka jangan kemudian hanya kepada yang bersangkutan saja. Kemudian harus seperti dikejar-kejar, seperti dikuyak-kuyak. Ya, bagaimana dengan yang lain? Saya menduga bahwa ini hanya kotak Pandora yang seyogianya membuka amatan kita bagi yang lain. Jadi okelah terhadap saudara RAP ini memang diadakan satu pengusuhan yang habis-habisan, tapi jangan berhenti pada dia saja. Sekiranya lagi kita mendengar data bahwa ada 13 ribu sekian ASF di Kementerian Keuangan belum melaporkan harta kekayaannya, maka bolehkah kita masuk kongsikan bahwa jantara mereka juga ada yang kemudian seperti RAP ini. Begitu. Oke, karena ada dua juga yang tadi harus diusut, kayak kata Pak Mahfud ada dari sisi hukum pidana dan hukum administrasinya. Bu Yenti, ini kalau dilihat kan ada aliran, PPATK mencium bahwa ada aliran pidana pencucian uang ya, dari ayah dari Maria Dandi sendiri. Apa yang disermati dari sini, Bu Yenti? Ya, ini kalau saya melihatkan gini ya, bahwa ini ada kejadian kejahatan pengenian berat ya, Pak Adrianus ya. Nah, dari itu kemudian ternyata merebes kepada kenapa Robicon-nya ini anak siapa? Nah, kemudian dilihatlah LHKPN. Ternyata Robicon itu tidak masuk, kan gitu ya? Nah, jadi yang penting tadi kan Pak Adrianus mengatakan tegakkan hukum. Ya, tegakkan dulu dengan LHKPN itu. LHKPN itu untuk apa? Kalau LHKPN itu kan untuk agar para penyelenggara negara, pejabat publik itu diketahui betul harta kekayaannya bagaimana kalau mencurigakan didalami. Tapi yang terjadi apa? Nah, nampaknya selama ini LHKPN itu ya seperti apa ya persyaratan. Syarat yang dalamnya mungkin biasa aja gitu, Bu Yenti? Yang mungkin tidak didalami, gitu kan. Nah, ini kan kebetulan saja ada kejahatan yang anaknya pejabat, maka ditelusuri muncul ini. Artinya apa? Mungkin banyak juga yang seperti ini yang tidak terungkap. Karena LHKPN yang harusnya periodik atau kalau habis menjabat, setelah menjabat, gitu kan dihitung ya. Kan ada nggak irisian enrichment-nya? Ada nggak kenaikan pendapatan yang tidak wajar? Bu Yenti? Masalahnya kan keselena fungsinya, ya. Nah, masalahnya ini kan PPATK sudah mengendusnya dari 2012. Tapi nampaknya seperti kalau nggak ada kasus ini, maka tidak akan terungkap ya? Betul, betul, betul. Yaitu, yang kecela jadinya apa kerjanya KPK sejajah 2012 terhadap LHKPN. Kayaknya itu di tantang kelasan korupsi atau teranas itu untuk program ke-2025. Ini LHKPN itu gitu-gitu. Baik, saya ke Pak Adri melihat dari sisi kriminalnya sambil Bu Yenti memperbaiki hubungan komunikasi. Pak Adri, ini kan banyak yang mengaitkan ya. Kasus seperti ini, seperti kasus yang baru-baru saja terjadi ya. Karena ada laporan, kemudian akhirnya berakibat ada korban, penganiaya anak. Pak Adri, ini melihatnya gimana? Kembali tadi mengenai itu dulu, Pak, soal KPK. Saya tidak mau menyalahkan KPK ya, karena dia kan satuan pengawas eksternal. Dalam hal ini ada satuan pengawas internal yang harusnya berkolaborasi dengan pengawas eksternal dalam rangka sama-sama mengerjai kalau ada suspicious transaction misalnya. Atau suspicious enrichment. Nah, di mana ini peninspektorat jenderal kebutuhan keuangan? Apa kerjanya juga? Jadi kita jangan menyalahkan KPK saja lah. Yang kedua, tadi dikatakan mengenai pengaduan. Itu saya kira ya wajar kalau kemudian kita mulai taas hukum dan dalam rangka itu kemudian memulai pengaduan ya. Sehingga kemudian lalu tidak main hakim sendiri dan tidak kemudian mengambil keadilan di tangan sendiri. Jadi saya kira itu adalah hal yang justru didukung oleh kita semua dalam rangka pendagang hukum. Begitu. Kalau ini dari tingkat kenakalan seorang remaja yang akhirnya menyebabkan mungkin salah pergaulan, kemudian salah mendapatkan informasi akhirnya bertindak kepada main hakim sendiri dan berujung kepada ada korban yang saat ini masih belum siuman. Ya, itu sebetulnya adalah hal yang juga cukup banyak terjadi ya kalau mau jujur ya. Apalagi dengan konteks di mana pekelahian itu diimbuhi dengan pengroyokan lalu kemudian juga ditandai dengan vitalitas anak-anak yang sekarang makin gede-gede badannya ya. Sehingga ketika membukul, menendang juga lalu menghibatkan luka yang juga dalam pada korbannya. Nah, masalahnya adalah bahwa kemudian ini kan menjadi makin perlu ketika ada kaitan dengan konteks terbelakang dari orang tua pelaku dan orang tua korban. Di sini juga menurut saya, Bu YMT, kita juga perlu disiplin ya. Jangan sampai karena keberadaan orang tua-orang tua ini kemudian menjadikan penanganan anaknya sendiri menjadi tidak proporsional. Sekali lagi bahwa walaupun dia anak, dia adalah orang dewasa yang sudah bisa bertanggung jawab. Jadi jangan lalu kemudian karena dia anak siapa lalu kemudian kalau perlakuannya berbeda dari kepolisian. Singkat, Bu YMT, terakhir apakah ini untuk mengendus rekening dari ayah Mario dan Dini, apakah harus dibekukan rekeningnya? Iya, sepertinya begitu ya. Harusnya seperti ini. Jadi memang betul ini ada masalah Pak Adrianus. Jadi Kemenkiu sendiri juga bagaimana pengawasan internalnya terhadap kepatuhan pajak untuk anak buahnya dan hedonismenya. Tetapi karena itu muncul di LHKPN sebagai penyaring yang paling utama ini sudah tidak jalan Pak Adrianus, Pak KPK, dibiarkan saja. Jadi untuk apa lagi kan? Kemudian PPATK sudah mendesak juga kan? Tapi tidak ditelusuri. Sekarang PPATK bisa membukukan sesuatu sementara. Itu segera, segera dibukukan sekarang. Ada 15 hari. Jadi PPATK harus membentukkan transaksi penyara 5 hari. Mungkin hari ini harus segera. Pak RTPPU, Bu YMT Ganarsi, terima kasih. Terima kasih juga Kriminolog Universitas Indonesia, Pak Adrianus Meliala. Sehat selalu, Bapak dan juga Ibu.